Hai guys, balik lagi di Rumah Tua. Nah, kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang kisah hidupnya Harold Shipman, pembunuh berantai yang dijuluki Dokter Kematian. Harold Shipman ini adalah seorang dokter umum terkemuka dari negara Inggris pada tahun 2000 lalu. Tapi di sisi lain dia juga memiliki nama julukan lain yakni Doctor of Death atau Angel of Death. Hal tersebut terjadi karena ia terbukti sudah membunuh 15 orang pasiennya. Bahkan aparat kepolisian juga menduga kalau Harold ini punya korban lain yang nggak diketahui. Senggaknya dari rekam jejak Harold ini diakini terlibat dalam 250 kasus pembunuhan. Identitas lengkap Harold ini dia memiliki nama Harold Frederick Shipman, lahir pada 14 Januari tahun 1946 di Nottingham, Inggris. Dari kasus pembunuhan ini lantas memicu pertanyaan dari banyaknya kalangan lapisan masyarakat untuk badan komunitas medis pada saat itu. Mengapa dan apa tanggung jawab pihak terkait dengan kasus kematian mendadak para pasien? Untuk diketahui nih Harold Shipman ini dulunya dikenal sebagai anak yang cerdas. Dia mulai tertarik dengan dunia kedokteran ketika dia melihat sang ibu menyuntikkan morfin ke lengannya untuk menghilangkan rasa sakit. Pada tahun 1970 Harold ini akhirnya berhasil meraih gelar kedokteran dari University of Leeds. Nah beberapa tahun kemudian Harold ini tercatat sebagai dokter umum di Todd Modern, Lancashire, Inggris. Melansir dari laporan Britannica, pada tahun 1975 Harold ini diketahui menulis resep obat palsu untuk obat opiat pathodine. Hal tersebut membuat dia kecanduan dan mengharuskan dia keluar dari prakteknya untuk menjalankan rehabilitasi. Kasus fenomenal yang dikenal masyarakat terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu salah satu pasien yang ditangani oleh Harold, seorang wanita yang berusia 81 tahun, ditemukan tewas di kamarnya beberapa saat setelah Harold ini mengunjunginya. Keluarga korban pun dibuat bingung dengan kematian mendadak anggota keluarganya tersebut. Padahal sang nenek yang berusia 81 tahun ini terlihat dalam keadaan yang sehat. Nah setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam oleh anggota keluarganya, ternyata Harold Shipman ini sengaja menyabotase surat wasiat sang nenek. Dia mengubah surat wasiat korban itu dan menuliskan untuk memberikan hartanya kepada sang dokter sebesar 400 ribu pound sterling. Bahkan atas desakan Harold Shipman, korban ini nggak perlu diotopsi dengan dalih kematian yang alami. Nah di tahun 2005 aparat ini kembali dihebohkan dengan adanya laporan yang menyebutkan kalau Harold ini sudah membunuh setidaknya 250 orang pasien. Dalam laporan itu juga menjelaskan kalau Harold ini suka menyuntikkan diamorfin untuk menghilangkan rasa sakit dengan dosis tinggi dan menandatangani surat kematian dengan alasan korban mati secara alami. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada tahun 2000 lalu, Harold ini difonis penjara seumur hidup tanpa adanya jaminan bebas. Nah diduga depresi, Harold ini ditemukan tewas di dalam selnya akibat gantung diri. Nah itulah dia kisah hidup singkat dari seorang Harold Shipman, pembunuh berantai yang dijuluki dokter kematian. Buat kalian yang mau dengar tentang kisah hidup para pembunuh berantai atau kisah-kisah seram dan mengerikan lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk kalian yang juga ada ide-ide dan saran-saran, jangan lupa tinggalin di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa follow kita di Instagram dan juga TikTok. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video. Terima kasih telah menonton!